Selamat pagi bu, silahkan duduk. Selamat pagi bu, perkenalkan saya dokter Anggi, saya dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Baik bu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pap smear, swefagina, dan ifa. Baik bu, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan menjelaskan prosedurnya. Pertama-tama, untuk pemeriksaan swefagina dan pap smear, saya akan memasukkan alat ke kemaluan ibu untuk melihat mulut rahim ibu. Dan akan mengambil cairannya untuk diperiksakan ke laboratorium. Dan untuk pemeriksaan ifa, saya akan melakukan pengolesan asam asetat atau asam cuka di mulut rahim ibu. Untuk mendeteksi di ini, adakah sel-sel kanker atau prakanker di mulut rahim ibu. Apakah ibu bersedia? Jika ibu bersedia, ibu bisa tanda tangan di surat persetujuan. Baik bu, sebelum melakukan pemeriksaan, ibu boleh ke kamar mandi untuk buang air kecil dan bersih-bersih. Saya akan melakukan persiapan alat dan bahannya. Baik bu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alat inspekulo Alat bahan untuk tindakan aseptik dan antiseptik Alat dan bahan swab vagina seperti kapas lidi steril dan tabung reaksi Alat dan bahan pap smear yaitu spatula aire, sito brush, deck glass, dan alkohol 70% Alat dan bahan papas lidi steril dan larutan asam asetap. Baik bu, kita akan melakukan pemeriksaan. Silahkan ibu dilepas dulu pakaian dalamnya dan naik ke meja periksaan. Pasien dalam posisi litotomi Lakukan prosedur aseptik dan antiseptik pada seluruh vulva dan perineum. Amati dan laporkan kelainan pada daerah genitalia eksternal dan sekitarnya. Tidak ada kelainan pada vulva, perineum, uretra, dan introitus vagina. Ibu, kita akan memasukkan alat. Ibu tarik nafas ya. Ambil spekulum dengan tangan kanan Dan masukkan telunjuk tangan kiri ke dalam introitus vagina. Pilihlah spekulum bivalve terkecil yang memungkinkan. Spekulum dimasukkan dalam posisi miring terhadap vagina. Menyusuri dinding posterior vagina, lalu diputar perlahan hingga gagang spekulum menghadap ke bawah. Dilakukan penguncian spekulum. Vagina dan cervix ditampakkan secara afu. Setelah spekulum terpasang, amati dan deskripsikan keadaan cervix dan dinding vagina. Pada mukosa vagina tidak ada kelainan. Pada dinding vagina terlihat normal, tidak ada erosi, raserasi, hiperemis, masa, dan flora. Pada porsio terlihat normal, tidak ada laserasi, erosi, polip, dan fluksus. Oleskan lidi kapas teril pada bagian vagina atau cervix. Masukkan lidi kapas teril pada tabung reaksi atau tempat khusus. Tutup rapat dengan kapas berlemak yang terbungkus kertas perkamen. Kirim sampel pemeriksa ke laboratorium. Ambil spekulum aire dan masukkan bagian ujung yang lebih pendek ke dalam ostium uteri eksternal. Hectocervix dan putar 360 derajat searah jarum jam. Oleskan hasil usapan tersebut ke salah satu bagian objek glass. Ambil sikat sitobras. Kemudian masukkan ke muara kanalis servikalis dan dilakukan usapan berputar searah jarum jam. Bahan hasil usapan tadi juga dihapuskan pada objek glass sebelumnya pada tempat yang berbeda. Fiksasi objek glass dengan alkohol 90% selama 30 menit. Lalu dikerikan dengan cara dianginkan, diberi label, lalu kirim ke laboratorium. Identifikasi regio skomo kolonar junction, yaitu daerah peralihan antara endo dan ectocervix. Oleskan larutan asam asetat 3-5% pada skomo kolonar junction pada servix dengan menggunakan lidi kapas. Amati perubahan warna yang terjadi pada skomo kolonar junction setelah 20 detik. Hasil dikatakan positif jika pada daerah tersebut terjadi perubahan warna keputihan di daerah tersebut, atau asetowite epithelium. Kunci spekulum dibuka. Spekulum ditarik sembari diputar secara perlahan hingga posisi daun sejajar labia. Lepaskan spekulum dan letakkan dalam wadah yang berisi cairan klorin. Letakkan dalam wadah yang berisi cairan klorin 0,5%. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, masukkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepas sarung tangan dengan membalik sisi dalam keluar. Baik bu, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan. Dalam hasil pemeriksaan IVA ibu, tidak ada kelainan ibu ya. Kalau misalkan ada kelainan, nanti akan ada tampak seperti ini ibu. Baik bu, kita sudah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan IVA, tidak tampak kelainan ibu ya, pada leher rahim ibu. Untuk pemeriksaan swab dan pap smear, kita menunggu hasil dari laboratorium. Nah, setelah ada hasil dari laboratorium, ibu bisa bawa ke sini. Kita baca sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi ibu? Tidak ada dong. Buking ini sudah selesai dong? Sudah, bu. Terima kasih, Joktar. Sama-sama, bu.